Halo semuanya, aku disini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar, yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku disini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Diduga kuat putri Nikita Mirzani, Laura Mirzani saat pemeriksaan di Polos Metro Jakarta Selatan lebih condong membela kekasihnya Fadel Bajideh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasution sehingga pahmi dan sang kakak Nikita Mirzani kelihatan nampak begitu lesu dan tak seperti biasanya. Halo semuanya, aku disini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar, yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku disini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini karena selama ini aku dan Fadel dan keluarginya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku bahkan ngebelah aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk lindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang mencari rezeki di medsos pun aku harus menjaga dan membaik aku, keluarganya Fadel, Fadel ataupun keluarga aku karena kita semuanya dikenal. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya seperti aku, Fadel, keluarganya Fadel dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya, jadi aku minta tolong ke kalian semua, aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti karena gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta, atau aku tidak sayang, atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut yaitu Fadel. Jadi yaudah, kalau misalnya emang kalian gak suka dengan hubungan aku yaudah gak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah yang tidak suka, yaudah aku gak akan repot dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Sudah itu aja, aku harap dengan video ini kalian mengerti. Sebelumnya maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, makasih semuanya. Dan Fadel itu, hari ini jam 11 berangkat ke Malaysia untuk dancing. Nanti tiba-tiba 7, tahun ke-8 baru pulang. Begitu, happy-happy aja pada masa anak. Rasman semakin pede dengan statementnya, sedangkan dari pihak kubu Nikita Mirzani sendiri sampai saat ini belum memberikan klarifikasi setelah putrinya Laura Mirzani diperiksa oleh POS Metro Jakarta Selatan. Nikita Mirzani lebih memilih diam dan menikmati syuting acaranya di Jogja. Dia terlihat begitu happy saat berada di Jogja mengikuti arahan dari sutradara dan partner kerjanya. Hal itu cukup menarik perhatian kita sekalian. Apalagi sebelumnya kita juga melihat bagaimana om dari Laura Mirzani, yakni om Edwin ya, yang menemani Laura Mirzani saat itu diperiksa tetapi ada di luar tanpa ketika itu dia begitu kurang bersemangat. Taut wajahnya menyimpan ketidaksenangan. Akankah hal itu benar bahwa Laura Mirzani masih lebih berpihak kepada Fadel Bajideh daripada ibundanya sendiri? Atau memang bahwa Fadel tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut? Meskipun kita tahu bahwa ME, saksi yang diajukan oleh Fadel Bajideh, yakni Mama Eda saat live cat kepancing oleh Nikita Mirzani, ini dia memaparkan ya, memberikan klarifikasi bahwa Laura Mirzani dengan si Fadel diduga Hamidun, ya diduga Hamidun sampai tiga bulan. Benarkah apa yang disampaikan oleh ME tersebut? Atau hal tersebut hanyalah juap-juap sampai saat ini? Masih belum ada klarifikasi, belum ada kepastian dari pihak kepolisian. Padahal saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh Nikita Mirzani sudah berkisar belasan orang. Tentu hal tersebut cukup menarik. Bagi kita sekalian ditenyak kasus ini semakin melebar kemana-mana. Aksi saling lapor keduanya nampak begitu nyata di depan mata kita sekalian bahwa antara keluarga Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani aksinya saling lapor keduanya. Begitupun Rasman Arif Nasitun yang merasa juga dicemarkan namanya melaporkan Nikita Mirzani bagaimana ending dari perseteruan? Apakah Nikita Mirzani akan gagal membuktikan bahwa Laura Mirzani diduga telah dihamili oleh Fadel Bajideh tersebut? Kita sampai saat ini masih menunggu proses penyelidikan dari pihak penyidik yang dari lidik menjadi sidik. Tentu hal sesuatu yang cukup menarik. Tetapi kurang semangatnya Edwin dan Pak Amin-Pak Amin sebagai pengacara Nikita Mirzani juga tak luput dari perhatian para netizen sekalian yang mempertanyakan apakah kasus ini nantinya akan menemukan siapa tersangkanya. Benarkah Fadel Bajideh ataukah sosok lain atau yang namanya Laura Mirzani benar-benar tidak hamil? Sebagai mana yang telah dilaporkan oleh orang tuanya yakni Nikita Mirzani ke pihak Poles Metro Jakarta Selatan. Sampai saat ini kita masih belum mendapatkan verifikasi dari pihak Nikita Mirzani yang sebelumnya begitu kekeh dan yakin bahwa putrinya telah dihamili oleh Fadel Bajideh. Kira-kira bagaimana kelanjutan dari kisah ini tentu hal yang cukup menarik bagi kita sekalian. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya. Jelas hamil. Iya sampai tiga bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya loh. Di rumah saya sudah kita sudah tidak ketemu A. Masih ketemu Alex di pecahan dengan Fadel ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuluan mereka berdua. Yang Soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Sub indo by broth3rmax